Jemaat yang sudah hadir, ada sukacita? Saya sesuai dengan tema yang sudah saya berikan waktu itu. Tadi waktu saya lagi duduk di sini, saya dengar Ibu Pendeta sedang membacakan firman Tuhan. Hati saya digerakkan oleh Roh Kudus untuk berbicara tentang hal itu. Tetapi sebelumnya, izinkan kalau saya boleh menyampaikan Galatia Pasal 5 atau Pasal 6 yang tadi Ibu masukkan itu. Hati saya digerakkan oleh Roh Kudus untuk memberitakan itu. Meskipun, maaf kata, saya bukan pendeta yang tidak belajar. Kalau saya mau maik mimbar, saya sudah siap dengan belajar. Jadi saya sudah persiapkan semua. Tapi waktu saya duduk di sini, saya merasa Roh Kudus menggerakkan saya untuk memberitakan itu. Saya percaya kita semua di sini, kalau itu dari firman, dari Tuhan, pasti Anda akan menerimanya, tidak ada yang kecewa. Ada amin? Oke, kita lihat ya. Tadi Ibu Pendeta baca itu, saya digerakkan oleh Roh Kudus untuk membicarakan itu. Di Galatia Pasal 5 tadi, ya ayat ke-16. Saya akan membacakannya. Masukkan itu ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menerima keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan keinginan daging. Kerana keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kendaki. 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging ternyata, yaitu percabulan kecemaran, haun nafsu, penyebanan berhala, sihir, persetuan, perserisan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideran, roh pemecah, kedengkian, kemampukan, pestapora, dan sebagainya. Terhadap semua itu, ku peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa bareng siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak dan Ibu, ini ada sebuah firman ditulis oleh Rasul Paulus, di mana dia memperingatkan umat Tuhan di Galatia untuk mereka hidup serius dengan Tuhan. Sekali lagi, untuk mereka hidup serius dengan Tuhan. Artinya, mereka yang sudah mengenal Kristus, mereka itu harus sungguh-sungguh. Sekali lagi, mereka yang sudah mengenal Kristus, mereka harus sungguh-sungguh. Tidak hidup jadi Kristen yang sembarangan. Hari-hari ini saya melihat, kita orang yang sudah ditebus ini, terlalu menganggap enteng kematian Kristus, pengorbanan. Bagaimana bagi kita? Maksud Bapak apa menganggap enteng? Harusnya, kalau Anda sudah dibayar, lunas, Anda sudah ditebus, harusnya Anda tidak mempergunakan keberdekaan Anda untuk sengaja Anda masih berbuat dosa. Bapak dan Ibu pasti mengerti apa yang saya maksud. Kalau seorang yang sudah dipenjarakan, terus dibebaskan. Dibebaskan karena kasih karunia. Lalu kemudian dia berulang lagi, jatuh dan mendosa, jatuh dan mendosa, jatuh dan mendosa dan sebagainya. Maka saya mau bilang, orang itu memang sebenarnya tidak serius mau bertobat. Dan kita mengatakan bahwa orang itu menghina pengobatan Kristus. Apa yang maksudkan menghina? Tangan yang dipaku, buat menebus dosa kita. Amin. Kalau gitu, buat apa darah itu yang sudah tercurah? Bapak dan Ibu, apalagi kalau kita yang sudah dipilih oleh Tuhan, Untuk melayani Tuhan di tempat ini. Entah sebagai panatua, diakin, majelis, siapapun, vikalis dan sebagainya. Ada seharusnya tidak sengaja lagi hidup dan berdosa. Karena kita ini ada panutan berjemaat. Firman Tuhan berkata, kamu adalah garam dan terang dunia. Kopah yang terletak di jauh sekalipun, tidak akan tersembunyi. Melihat, kamu punya terang, nampak dan sebagainya. Artinya dalam kehidupan sehari-hari kita, orang semua melihat. Pak Bu, apa jadinya? Kalau gereja, pemimpinnya, masih begini. Pak Bu, saya berkata begini. Saya mantan perokok. Bertahun-tahun saya hidup dengan perokok. Ketika saya dibaptis, saya sudah bilang sama Tuhan. Saya mau buang itu semua rokok. Dan saya mau hidup baru. Artinya, pengobatan Kristus, cukup satu kali saja buat saya. Pak Bu, jangan Anda hidup sembarangan. Masih minum, judi. Oh, enggak ada yang tahu Pak. Oh, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang kita kerjakan, Pak Bu. Kalau Anda benar-benar mau jadi seorang hamba Tuhan. Melayani hidup kita harus kudus. Ada amin. Oh Pak, saya kan enggak sempurna. Yesus yang sempurna. Benar. Tetapi kamu disempurnakan seperti Kristus. Ada amin. Supaya kalau setiap jemaat melihat Anda. Jangan melihat. Anda adalah abdi Allah. Artinya, urapan Tuhan ada dalam kamu. Sehingga kalau ada rumah tangga yang sedang bertengkar, kamu hadir. Mereka bisa. Mau berdamai. Kalau rumah tanggamu aja enggak beres. Kau gimana mau urusin jemaat. Kalau kamu sendiri masih berokok, bagaimana kamu bisa meneguh orang yang masih berokok? Enggak bisa, Pak Bu. Kenapa saya membahas masalah itu? Karena menurut saya itu penting. Pak Bu, penting sekali. Kalau Bapak dan Ibu lihat di 1 Korintus, berbicara tentang tubuhmu ada baik suci Allah. Sebab kamu sudah dibayar lunas. Di situ dikatakan, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Maksudnya, berhubungan dengan Galatia pasal 5 ini, pasal 16 dan seterusnya ini. Maksudnya, kamu ini sudah dikuduskan. Kamu ini sudah dibeli. Jangan lagi kamu pakai tubuhmu buat hal yang lainnya, yaitu dosa. seharusnya kau pakai buat menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Amin. Di luar sana banyak sekali jiwa-jiwa yang terhilang. Di luar sana banyak sekali orang-orang sumba yang membutuhkan Injil. Saya akan ada di sini, sudah yang ketiga kali. Saya berkeliling, saya lihat orang yang hidupnya dalam kekerasan, preman, mau apa, dan sebagainya. Suka pukul istri, dan sebagainya. Kita ini, sudah saya bilang, yang sudah dikuduskan. Kita ini yang dipanggil Tuhan untuk maini mereka. Membawa mereka untuk masuk ke gereja. Itu yang saya lakukan. Bapak-bapak yang suka malas ke gereja. Kita ini dipanggil Tuhan untuk membawa mereka, untuk memberitakan Injil, supaya mereka mengalami Tuhan, dan akhirnya duduk di gereja. Untuk apa? Mendengarkan firman Tuhan. Untuk apa? Supaya hidup mereka diperbaharui. Untuk apa? Supaya kemudian mereka diberkati, untuk menjadi berkat. Amin. Firman Tuhan berkata, Galatia pasal lima, ayatnya yang ke-18. Kalau kita memberi diri kita, dipimpin oleh roh, bukan kedagingan. maka kita tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Maksudnya apa, Pak? Dalam kehidupan sehari-hari, kedagingan kita, khususnya kita yang dulu melakukan dosa, kita suka hidup mabuk dan sebagainya, minum dan sebagainya. itu semua dosa dan kedagingan. Tetapi kalau kamu, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, kau bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau hidup, baru. Mulai sekarang, kita berdoanya gini, rohmu yang kudus, yang ada di diri saya, memimpin saya, kejalanan yang benar. Nanti dagingmu akan nuntut, ayo ambil lagi, beli lagi, itu rokok di warung, beli lagi, beli lagi. Tetapi, roh kudus yang di dalam dirimu akan berkata, jangan, 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 jangan. Saya kan sudah alami, Pak Bu, makanya saya bisa berkotba demikian. Saya dulu seorang pemabuk juga. Tuhan ubahkan saya. Saya dulu maaf seorang penjinah. hidup kontak-kanti pasangan. Tapi ubah, Tuhan ubahkan saya. Yang penting sekarang, bukan yang masa lalu. Semua orang punya masa lalu. Yang penting sekarang. Firman Tuhan berkata, bukannya awal menentukan, akhir. Amin. Amin. Jadi jangan lihat orang punya masa lalu yang jelek, punya tato atau apa. Tidak penting itu. Bukan harus berpakaian kacamata tebal. Sekolah teologi yang tinggi. Oh, ini orang berkudus. Yang penting, saya sudah bilang tadi. Sekarang, hidup dia bagaimana? Memuliakan Tuhan atau tidak? Jadi kalau keinginan daging ini terus memaksa Anda untuk kembali ke masa yang lalu. Kamu harus bisa bedakan. Ini daging. Ini keinginan daging. Mau kembali menyentuh, minuman keras, rokok, apa judi dan sebagainya. Itu masa lalu Anda. Itu daging. Tinggalkan itu. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dipimpin, kamu mau beri dirimu dipimpin, berarti ada kemungkinan tidak mau memberi dirimu dipimpin. Makanya kita mau memberi diri kita dipimpin oleh roh kudus. Supaya apa? Yang tadinya emosional bisa berubah. Bapak dan Ibu, saya kurang lebih sama dengan orang Sumbah. Saya punya temperament tingkat tinggi. Kalau orang nyalip saya, terus pepet kaca spion saya, saya turun ke bawah. Dan saya samperin mobil itu. Itu saya. Tetapi, sekali lagi, kalau saya memberi diri saya dipimpin oleh roh, saya tidak boleh hidup dalam kekerasan. Ada amin. Jemaat juga sama. Jangan hidup dalam kekerasan. Karena Yesus bukan mengajarkan kekerasan. Yesus mengajarkan kasih. Yesus mengajarkan apa? Mengampuni. Amin. Sakit apa? Oh. Sakit sekali hatinya. Tetapi, itu proses saya untuk hidup dipimpin oleh roh. Bukan dipimpin oleh daging saya. Kalau daging saya, itu orang, aduh, bisa saya, ah, sudah. Karena ingat Tuhan, firman Tuhan, diam kamu Hendrik. Oh, diam. Sabar, sabar. Sudah. Sudah. Maaf ya, diberanggung. Oh, ya sudah. Ya, sudah. Itu orang yang diubahkan oleh Tuhan. Bukan seperti orang yang selalu ngomong gini. Kalau saya bukan Kristen, oh, gue udah tonjok dia. Itu berarti kamu belum bertobat. Belum bertobat. Kita harus memberiakan diri kita dipimpin oleh roh. Roh itu, di dalam buah-buah roh, ada sembilan buah-buah roh. Sesuatu dia tadi sudah dibaca oleh kita. Saya akan baca. Galatif 5.22. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai serta, kesabaran, keburuan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan laburan, dan penguasan diri. Amin. Orang yang begitu, kalau ada buah roh, dipimpin oleh roh, ada penguasan diri. Tidak akan cepat emosi. maaf. Tidak akan cepat emosi. Bisa mengendalikan hatinya. Kalau laki-laki, ngomong terlalu banyak. Ya, wanita kan biasa ngomong terlalu banyak. Kalau laki-laki kan cuma diam. Ya, ya. Saya jarang ketemu laki-laki yang ngomong banyak. Ada sih? Ada, ada. Kalau laki-laki ngomong banyak, istri ngomong banyak, aduh, saya nggak tahu siapa yang mau mendengar. Anak kalian mendengar. Ya kan? Ya, bagus ya. Jadi, kita diciptakan satu mulut saja. Cukup satu saja. Kalau istri sudah banyak ngomong, suami, lagi pulang, dalam kondisi panas, tanda kutip. Di situ, butuh sekali. Pengendalian diri. Amin. Tidak cepat marah, tidak cepat emosi, banting barang. Pak Bu, kalau bicara banting barang, pukul barang, itu karakter saya yang lama. Karakter saya yang lama. Sejak saya kenal Tuhan, saya tinggalkan itu semua. Meskipun, pelahan-lahan, karakter itu terus diubahkan. Jadi, tidak sekejap saya dibaptis, langsung saya berubah total. Tidak. saya alami proses. Orang keras, diproses keras. Hancur hatinya. Pak Bu, ikut Tuhan, di situ didikasi Tuhan. Kamu mau sungguh-sungguh, atau setengah-setengah? Kalau kamu mau sungguh-sungguh, nanti buahnya pasti nampak. Tetapi yang tidak sungguh-sungguh, buahnya setengah matang. Pak Bu, di pohon setengah matang, buah nggak enak ya. Kita harapkan dia sudah membesar-membesar. Eh, tiba-tiba, mantep buahnya. Begitu aja. Kecil. Nggak, nggak ada apa lagi. Tiba-tibanya, udah busuk, jatuh ke bawah. Mengerti yang saya maksud, Jemaat. Jangan kita seperti itu. Amin. Amin. Saya mau lanjut. Perbuatan daging, telah jatah. Percambulan, kecemaran, haunapsu, penyempan berhala. Apa itu penyempan berhala? Bapak-Ibu sudah tahu. Dukun salah satunya. Sihir, perseteruan, suka bertengkar. Perselisian, iri hati, amarah. Ih, amarah kok dimasukin. Tapi memang ini yang tertulis. Kepentingan diri sendiri, percideran, roh pemecah, kedengkian. Dengki apa, Pak? Oh, naik sini. Kesel. Dengki. Kemabukan. Sudah suka mabuk-mabuk. Sini ditulis juga. Pestapura. Dan sebagainya. Lihat apa yang Rasul Paulus katakan. Terhadap semua itu, Kuperingatkan kamu. Terus dikasih garis begini. Seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa, bareng siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini perkataan sangat serius. Dari firman Tuhan ini, saya baca bahwa harusnya kita orang Kristen, jangan lagi dibiarkan hidup kita di dalam kedagingan. Tetapi kita harus membiarkan hidup kita dipimpin oleh roh. Minta kepada Tuhan, kalau Anda merasa daging ini masih kuat di dalam hidup Anda, minta kepada Tuhan, supaya Anda bisa hidup dengan roh. Kalau tidak bisa juga berhasil doamu, datang kepada hamba Tuhan. Pendeta, siapapun penatua di gereja ini, minta supaya Anda ditumpangkan tangan berdoa, supaya semua kedagingan yang sifatnya dosa, dilepaskan dari hidup Anda. Maka saja saya bilang penting, para pemimpin mempunyai hidup yang kudus, supaya bisa melayani jemaat. Kalau pemimpin tidak dalam kekudusan, bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja? Kuasa Tuhan tidak akan bekerja. Saya kasih contoh singkat saja. Saya, orang Kalimantan Barat, pelayanan saya di kampung-kampung, tapi juga ada di kota. Saya pernah bikin satu KKR, kalau Bapak dan Ibu cari di video namanya KKR Kabel Bersinar, itu KKR dihadiri oleh 5.000 orang. Itu di pedalaman, waktu sebelum kita mulai itu sudah banyak orang kerasukan. Dan, saya mau kasih tahu kepada Bapak dan Ibu, ada banyak pendeta narik sana, narik sini, sementara acara sedang berlangsung, terus menengking setan itu satu persatu, satu persatu. Saya mau kasih tahu, kita bikin KKR, Dukun juga tidak mau kalah. Saya lihat ada Dukun satu, ada berapa lagi, dan hambanya juga lihat, dan dia kasih tahu saya. Waktu saya berdiri di posisi saja, saya lihat ada seorang lagi begini, lihatin saya, matanya tidak bergerak. Matanya tajam sekali. Saya sudah tahu, ini orang, bukan orang biasa, ini Dukun ini. Saya hasil rekaman video saya, saya pun melihatin, ini gerak-gerik orang ini, mencurigakan sekali. Nanti dia ada di sini, nanti dia ada di sini, sebenarnya. Biasanya, Dukun mau bikin dia ambruk di panggung. Bapak dan Ibu, kalau pernah mendengar kisah-kisah begitu, ya adalah cerita-cerita hamba Tuhan yang melayani di pedalaman Kalimantan. Biasa begitu. Sesatu hal, saya sudah bilang, Bapak dan Ibu, kau hidup saya kudus di hadapan Tuhan. Satu panah api pun dari iblis tidak akan kena di saya. Bukan sombong, Pak Bu, saya memperkatakan firman dan memperkatakan iman saya. Dukun itu, biarinnya di situ. Lalu, mereka semua, pededa-pededa itu pada sibuk, lengking-lengking setan dan sebagainya. Wah, setannya keluar-keluar. Terus, di situ, di situ, kita sementara lagi KKR, di bawah lagi gaduh-gaduh. Saya menahan diri saya, sampai saya selesai berkotbah, saya bilang sekarang yang itu, yang tadi yang suka teriak-teriak itu, maju ke depan, anggap ke depan. Satu persatu, satu tengking, selesai turun ke bawah. Satu naik tengking, turun ke bawah. Jadi, bukan satu yang kerasukan. Banyak, tapi, saya sudah bilang sama Tuhan, Tuhan, izinkanlah saya. Kalau mengusir setan, tidak mau pakai waktu lama. Waktu singkat dan hitungan menit, selesai. Kalau lama, repot Tuhan, capek saya. sesuai itu yang saya dapat. Maju, tengking, turun ke bawah, digotong lagi ke bawah, naikin lagi satu, tengking, turun lagi ke bawah, dan sebagainya. Saya melihat penyertaan Tuhan, kuasa dia, ada pada setiap orang, yang menguduskan hidupnya. Untuk Tuhan. Kalau orang tidak ada kekudusan, kau mau tengking setan, setan tidak mau keluar. Setan tidak takut sama kamu. Di sini lah kamu, kita akan menyadari, bahwa bagaimana pentingnya, hidup, menurut roh. Amin. Saya tadi, saya sudah bahas, tentang, masalah, pribadi kita. Saya akan tutup. Ayat, ke-24. Barang siapa menjerit, mirkrisus, ia telah menyalipkan dagingnya, daging, dengan segala hal nafsu, dan keinginannya. Ini luar biasa. Barang siapa, menjadi milik, krisus, Yesus, ia telah menyalipkan, daging, dengan segala hal nafsu, dan keinginannya. Pak Bu, menyalipkan daging, apa sih Pak Bu? Seperti tadi, saya sudah kasih contoh. Kalau dulu, kita adalah orang, orang emosional. Tuhan izinkan, kita menghadapi, kasus yang, memancing emosional kita. Di situ, kita butuh, salibkan, keinginan daging kita, untuk marah. Amin. Kalau kita dulu, suka hidup dalam dunia, yang tidak benar, dunia, percabulan, dan sebagainya. Ketika kita ditawarkan lagi, dan sebagainya, kita bisa berkata, tidak, walaupun daging ini, mamai manusia, pasti ada ingat-ingat masa lalu, dan sebagainya. Tetapi, Alkitab mengajarkan, pada kita, salibkan, dagingmu. Kalau kita dulu, mungkin suka mencuri, punya kebiasaan yang buruk begitu, ketika lihat barang, bagus dan sebagainya, keinginan tangan ini ada, mau mengambil. Kalau kamu, sudah, dengan firman Tuhan ini, salibkan dagingmu. Salibkan dagingmu. Di awal pertobatan saya, ketika berbicara salibkan daging, jantung saya berdebar, makin cepat. Kenapa? saya kurang tahan rasanya. Tetapi, saya menang. Sekali lagi saya bilang, tetapi, saya menang. Menyalipkan daging, bukan berbicara, awal pertobatan. Sampai hari ini pun, kita manusia, kita tidak bisa memungkiri, ada kedagingan-kedagingan kita. khususnya, kalau ada orang mau hidup mewah, kedagingan dia apa? Senang pamer. Iya kan? Pak Bu? Senang pamer. Bapak dan Ibu berpikir, itu bukan kedagingan. Itu kedagingan. Senang pamer. Pamer. Kalau tidak pamer, saya tidak tahan. Jadi pamer dulu. Iya kan? Pamer, saya punya kerbau yang mahal. Kok Pak Pendeta tahu? Kan saya sudah tiga kali ke sini. Saya keling-keling lihat, saya tahu lah. Keinginan daging itu Pak Bu? Keinginan daging? Oh, saya beli HP baru. Oh, ditampilkan. Oh, biar orang semua lihat. Oh, biar orang semua muji. Keinginan daging Pak Bu? Keinginan daging apa lagi? Maaf kata, jangan rakus. Maksud saya, kau makan berlibihan. Kau tidak makan babi, rasanya tidak tahan. Oh, cari babi, cari babi, cari babi. Ah, kamu sudah terikat dengan babi. Memang benarkah Pak Bu? Ada tuh, teman, kau dengar kata babi, aduh, dia langsung, mana, 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 mana? Itu keinginan daging, bro. Saya, mau makan babi, mau makan babi, tidak masalah. Ada puji Tuhan, tidak ada, tidak apa-apa. Kau usah pusing. Keinginan daging itu. Hati-hati. Salipkan itu. Amin. Jangan salipkan kalau kolesterolmu sudah tinggi di rumah sakit. Bapak pendeta, tolong doa. Aduh, itu sudah terlambat. Ada lagi orang menado, lebih lucu lagi. Setiap kali kau dia undang, saya makan. Pendeta, kau di menado, selalu sajiannya tidak ada sayur. Saya bingung, kenapa begitu? Dia bilang, Bapak, kita mau hormati pendeta. Itu patut dicontoh. Tetapi yang ini tidak patut dicontoh. Kita mau hormati pendeta, makanya kita kasih yang terbaik. Ular, apa, semua, ada semua. Jadi saya lihat meja itu panjang sekali. Kalau di sini saya lihat meja tidak panjang, pendek sekali. Bapak ini sederhana, Pak, ini, ini, Ya, saya tidak komplain, saya cuma ngomong apa adanya yang saya ketemui. Kalau di mana, panjang sekali. Saya sampai bingung lihatnya. Ada apa, ada apa, ada sepi. Jadi sediakan semua. Lalu, majelis, majelis, masuk, maju ke depan. Dan berdoa. Doanya lucu sekali. Saya orang karismatik, Pak Bu, saya, tidak, tidak memungkini. Saya bukan orang, Injili dan sebagainya. Saya pendeta karismatik. Tetapi saya bilang, ini doanya lucu sekali. Kami berdoa, supaya, roh kolesterol. Kenapa ada roh kolesterol? Ini ada tertulis di Injil. Saya baca, tidak ada, ada roh kolesterol. Rotensi tinggi. Ya ampun. Pak Bu, Pak Bu, kamu memang rakus, saya bilang aja rakus. Saya usir. Jadi roh kolesterol, tekanan tinggi, asam urat, kalau bisa semua ditambahin aja, udah, diusir. Jadi usir, tapi makannya banyak, gimana? Akibatnya nanti, masuk rumah sakit. Bapak pendeta, tolong Bapak pendeta. Nah, itu kamu rakus. Doanya jangan yang aneh-aneh. Yang sesuai Alkitab. Amin. Yang sesuai Alkitab. Amin. Gak ada, gak ada roh koreslodo. Gak ada. Gak ada rotensi tinggi. Gak ada. Yang ada. Jangan rakus. Jaga mulut. Lihat semua, apalagi kita sudah berumur. Alkitab berkata, tubuhmu adalah baik suci Allah. Maksudnya, jaga tubuhmu baik-baik. Yang kamu tahu, sudah kamu berusia, tensimu sudah tinggi, jaga. Jangan makan. Itu, kalau kamu membuatnya, kamu akan hidup. Nama Kristus, kira dia dimuliakan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapak di sorga, engkau baik. Engkau memimpin, aku untuk memberitakan, tema yang lain. Tetapi, pemberitanya, firman yang sama, kiranya, membawa umatmu, menuju, kepada pertumbuhan iman, dan pertobatan, bahkan hidup, sungguh-sungguh, berkenan di hadapan Tuhan. Supaya mereka, yang masih hidup dalam rokok, minuman keras, judi, mabok, masih suka, melakukan hal-hal yang dosa, selingkuh despea. Kiranya, di pagi ini, mereka memberi diri, untuk, minta ampun pada Tuhan. supaya mereka, hidupnya dikuduskan, supaya bentuk segala kedagingan ada, mari Tuhan, mereka biarkan disalibkan, untuk apa? Supaya mereka menjadi milik Kristus, yang sesungguhnya. Bapak dan Ibu, dalam kondisi doa, sekarang ini, saya mau bertanya, Bapak dan Ibu, yang punya penyakit, sakit-penyakit, apapun itu, roh kudus, menggerakkan hati saya, untuk mendoakan Anda. Cukup, simple saja, taruh, tangan kananmu di dada, jadi saya tahu, Anda yang sakit. Dan saya akan menaikkan doa, kepada Tuhan. Taruh, tangan kananmu di dada, dan berdoa, pada Tuhan Yesus, bersama dengan saya, saya akan mendoakan Anda. Cukup berdoa, dalam hati saja Anda. Tuhan Yesus, sembuhkan, setiap, tangan-tangan, yang ditaruh di dada, supaya, di hari minggu ini, mereka beribadah. Mereka mengalami, kuasa Tuhan. Kebaikan Tuhan. Penyembuhan, terjadi, dalam nama Yesus, segala sakit, korestrol, tensi tinggi, asam urat, sakit di lutut, dimanapun lokasi sakit itu, bahkan penyakit dalam, sakit emak, kepala pusing, badan lemak, di dalam nama Yesus, dilepaskan dari tubuhnya. Aku berdoa, dengan daramu yang luar biasa dan dasyat, Tuhan jama, Tuhan bikin sembuh. Dan Tuhan, ubahkan hidup mereka, turunkan tangan Anda. Makasih, Bapak di sorga, engkau sungguh dasyat dan luar biasa, di hari ini, pagi ini, kami bersyukur, untuk semua kebaikanmu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.